Terima kasih Datang untuk peserta dari Jogja, kalau tidak salah sudah datang Pak Egi Sujana, Pak Pak Rijal Fadilah, Pak Pak Paulus Januar, dan Pak Zupit dipersilakan untuk naik ke panggung Kami mohon kesabarannya, terpaksa ini kita gabung-gabungkan banyak sekali yang akan bicara Pak Egi Sujana, Pak Rijal Fadilah, Pak Safrile Sofian, Pak Paulus Januar, dan Pak Zupit Kami mohon untuk ke panggung Dan kami mohon keamanan melihat ke belakang Karena nampaknya di sebelah sana sudah ditutup Adalah teman-teman dari Jogja, dari kota lain belum bisa masuk Mohon dibantu agar sekat itu bisa dibuka supaya mereka bisa masuk Yang kedua, kami umumkan lagi yang kehilangan kunci motor untuk sebelah ke belakang sini Dan sudah ada di depan kita, bakal Egi, Profesor Egi Sujana Mastal Nanti setelah dia mewakili TPUA Terpenting adalah beliau dan kawan-kawan dalam TPUA Telah berhasil membuktikan bahwa yang namanya di jasa itu tidak ada Sebentar Kami berikan nanti kepada sekat Pak Egi Ada dari Bang Pitang Bang Pitung Maaf Bang Pitung Ada dari Bandung, Bang Rizal Fadilah Ada Pak Safrile Sofian, Pak Pendeta Supit, dan Pak Paulus Januar Mohon untuk membatasi waktunya ya daripada kita Mohon maaf, kami batasi 5 menit Karena yang akan orasi sangat banyak Durasi kita masih panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, saya mewakili Dari jawaran Betawi, Jabodetabek Orang Betawi asli Yang hari ini dipendam di tanah Betawi Makanya saya minta anak Betawi Nih, Alhamdulillah Ada kedua kita, Baba Cacang Baba Aja, Abu Sadule Di Jampan Wajib nih, anak Betawi jawara yang enggak hadir Satu-satunya namanya Oh, maka aku ngerti apa-apa Kamu-kamu kin Kalau kadang-kadang Nih, Haji Muhammad Rizki Fitung Pernah saat jawara Betawi, Jabodetabek Kalau ada pintu lahan, itu palsu Penjadat Paham semuanya Paham semuanya Untuk anak Betawi Mereka akan melawan kecurangan Kecurangan Karena engkong, kompi, huyut kita Sudah biasa Mati, dipotong, penjajah Takbir 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 Jawara Mereka jawara 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 Betawi Jawara Betawi Jawara Betawi Betanemun Sekarang juga Jangan macam-macam Amat buah Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Waduh Wabarakatuh Waalaikumsalam Walamutulahi Terima kasih Takbir Terima kasih Rekan-rekan yang di depan kamera Youtube Tolong Bisa duduk Saya minta untuk duduk Tertip Siap Bersedia untuk tertip Siap untuk duduk Oke kita lanjut Baik Kami tahan untuk Bapak Egi Ada tamu kita yang luar biasa Bapak Kondita Supi Selamat sore Merdeka 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 Sudara-sudara Tadi kita sudah mendengar banyak perspektif Khususnya Kejanggalan kecurangan Yang telah kita alami Dalam Petres Saya mau coba dari sisi lain dulu Sudara-sudara Kalau kita secara realita Kita melihat Ini para akademisi budayawan Seniman sudah berbicara Sudah bersuara Tetapi Yang resim ini Seperti tuli Dan tidak mendengarkan Demikian juga Para purna Nilawan sudah berbicara Tuli Dan tidak mendengar Kemudian juga Kemudian juga seperti terhipnotis Hampir semua unsur Kekuasa kegelapan di balik kekuasaan Hari-hari ini Betul Sudah 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 Kita berterima kasih untuk tim hukum Kita berterima kasih untuk politisi Sekalipun juga masih belum gol sepenuhnya Hak angket masih terombang anding Harapan kita ada pada hakim konstitusi Kita seperti berjalan di lorong gelap Tapi ada terang di dalam hakim konstitusi ini Itu semuanya saya mendorong kita sekalian Semua upaya kita sudah lakukan Mari kita akhiri Kita satukan itu dengan doa Mengetuk pintu langit Supaya pintu hati para hakim konstitusi Terketuk Dan memberi keputusan yang adil Benar Imparsial Membawa Indonesia Jadi baik lagi ke depan Amin Itulah kerinduan kita sekalian Semoga Tuhan memberkati semua upaya Baik kita sekalian pada siang hari ini Amin Merdekat Ini tokoh katolik kita Bapak Paulus Januar Saudara-saudara sekalian Kami yang ada disini Dan kita semua yang ada disini Kita adalah rakyat Mendambakan keadilan dan kebenaran Yang telah dicuri melalui pemilu yang curang Kita menuntut Agar diberikan sanksi Kepada mereka yang telah melakukan curang dalam pemilu Dan mereka yang telah melakukan kecurangan Agar di diskualifikasi Dikeluarkan dari Dari cancah pemilu Dan kalau perlu Pemilu kita ulang Menjadi pemilu yang jujur dan adil Inilah keuntungan kita semua Dan pada kesempatan ini memang yang mampu untuk menjalankan dengan cara yang baik adalah para hakim konstitusi Kami memohon kami mengetuk murani para hakim konstitusi Jalankan keadilan Jalankan keadilan Jalankan keadilan dan keadilan dan kebenaran akan bertahpa di Republik ini Dan juga Masa depan Indonesia yang lebih baik Kita Prihatin apabila rejim yang dibangun dengan pemilu yang curang Akan menghantarkan masa depan yang suram bagi bangsa Indonesia Sehingga akhirnya kami mengharapkan bahwa keadilan dan kebenaran yang akan bertahpa di Republik ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Selanjutnya Bapak Rijal Nkodila Saya ingatkan mohon maaf Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbarnya barengan Allah wakbar Allah wakbar Yang pertama Mahkamah konstitusi harus menjadi pengawal konstitusi Ini undang-undang dasar 1945 Yang menegaskan bahwa Pemilu harus jujur, adil, luber Itu amanat konstitusi Jadi mahkamah konstitusi harus mengawal konstitusi Bukan menjadi mahkamah kalkulasi Maka nanti kita lihat Kalau misalnya Mendiskualifikasi Pasangan Prabowo Gibran Maka itu artinya mahkamah konstitusi menjadi pengawal konstitusi Tapi kalau nanti menghukumkan Tapi kalau nanti menghukumkan Prabowo dan Gibran Maka Mahkamah konstitusi menjadi mahkamah pengkhianat konstitusi Oleh karena itu Harus kita bubarkan Maka menghukumkan konstitusi Dan hakim-hakim konstitusi harus kita kutuk Karena itu hakim terkutuk Hakim yang telah mengkhianati konstitusi Kita tidak boleh mentoleransi Hakim-hakim pengkhianat konstitusi Yang kedua Bahwa menurut pasal 5 ayat 1 undang-undang 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Hakim dan Hakim konstitusi Harus menggali Memahami Mengikuti Nilai-nilai hukum Dan nilai-nilai keadilan Yang hidup di masyarakat Jadi hakim konstitusi itu harus melihat Keadilan yang dituntut oleh masyarakat Banyaknya Amikus kure Yang sekarang muncul Sampai lebih dari 20 Itu keadilan yang dituntut masyarakat Dengarkan Ikuti Jalankan Untuk membuktikan Bahwa hakim konstitusi Menjadi Pelaksana dari undang-undang Kalau tidak Mahkamah konstitusi adalah Pelanggar undang-undang Hukum hakim-hakim konstitusi Bukan Bukan saja dia dituntut menghukum Tapi kita juga bisa Sebagai rakyat menuntut Agar hakim-hakim konstitusi Dihukum Karena melanggar undang-undang Yang ketiga Yang terakhir Yaitu undang-undang 28 199 Pasal 22 Apa itu Jokowi Tangkap Adili Adili Tangkap Penjarakan Penjarakan Karena melakukan nepotisme Politik dinasti Dia penjahat negeri Apa bapak ibu akan biarkan? Tidak Tidak Tangkap Adili Penjarakan Jokowi Iryana Usman Gibran Mudah-mudahan Mudah-mudahan Para pejuang-pejuangnya Para Mujahid Mujahidah Muharrik Muharrikah Insyaallah kita dilindungi Perjuangan kita sukses Saudara-saudara sekalian Jatuh Resim Jokowi Tumpangkan Resim Jokowi Tumpangkan Mulihkan Resim Jokowi Mulihkan Karena telah melanggar konstitusi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huurna